Yang kedua, Allah ingatkan dalam surat Anissa 9 Waliakulu kaulan sadid Dan ucapkanlah perkataan yang sadid Perkataan yang sadid Jadi Allah beri solusi Kalau jadi ayah yang hebat Pertama, solusi spiritualitas Yang kedua, solusi komunikasi Perbaiki ucapan Kaulan sadid, makna kaulan sadid Yang pertama dalam kitab Tafsir Al-Muqafir Maknanya, la'imhirof Tidak menyimpang Lurus, apa adanya Tidak usah nipu-nipu anak untuk bersupaya Anak mau taat sama kita Ada yang pernah viral berita Anak yang kecanduan gadget Terus si ibu mau upaya anak yang gak main gadget lagi Pas lagi tidur, didandanin tuh matanya Ya, tahu gak Bikin datanya supaya serem gitu Begitu dia bangun tidur, ngaca Mataku, oh bergera main gadget Makanya, jangan main gadget Tuh anak akhirnya gak mau main gadget lagi Secara Hasil efektif Efektif Tapi tuh anak udah gede Baru sadar Aku dibohongin sama ini Ujung-ujungnya gak percaya lagi Orang tuanya Jangan menboongi anak Untuk hasil yang baik Caranya harus baik Efektif, efektif Tapi udah gede Gak percaya lagi Itu bagian orang tua Sebagian kalau buat anak mau ee Kalau lewat situ Dikulik mau putih anak Kalau gak makan Kalau dimakan Kan kayak gitu, kayak gitu Itu gak bener Makna kolan sadit Kedua Makna kolan sadit adalah Sat daya sudut Tepat Tepat Sasaran seperti anak panah Mengenai Yang namanya Target Maka kolan sadit itu Maknanya Orang para'ah yang setempat Tepat itu Maknanya tiga Pertama Tepat secara usia Secara usia Anak TK Beda sama anak ABG sama kuliah Itu anak TK Kalau beribut Super tertib Gimana caranya Tangan ke atas Tangan ke sapi Tangan ke depan Duduk yang rapi Coba anak kuliahan Coba Tantum jadi dosen Semuanya Tangan ke atas Buang semua Karena beda Beda usia Beda stimulus Kalau jadi bapak Pahami Anak-anak udah ABG Ibu-anak Anak ABG Beda kalau anak masih kecil Kalau anak waktu kecil Kita ngomongnya emang banyak Sengaja isi kepalanya Belum penuh Sengaja kita ngomong banyak Supaya di install Dengan isi kepala kita Makanya kita 70% ngomong 30% dengerin Tapi kalau anak udah ABG Kebalikannya Kita 70% dengerin 30% ngomong Ini ada anak udah ABG Sengaja remaja Ngomong kita banyak banget Setiap hari tanya Dari mana Kamu kan udah dibilangin Mama berkali-kali Kamu itu kenapa Kamu susah bang Kamu ingat Aku sebagai seorang anak Harus begini 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 Nanti masa depan Gak bagaimana Jangan begitu Tau gak Kenapa anak Sebut remaja Karena anak Seber remaja Karena inilah Masa di mana Orto Dilarang ngegas Rem aja Rem aja Gitu Paham Rem aja Itu rem aja Jangan ngegas Makan males Bokap gue ngegas Bokap bawah Ngegas Inilah Masa kita dengerin Ngomongnya cukup Sepotong kalimat Tapi bikin penasaran Anak papa Keren banget Di pulau Yang kayak gitu Dibutuhin Karena banyak Orto Yang gak ngerti Itu pertama Kenapa Tepat secara usia Yang kedua Tepat secara Jenis kelamin Beda Laki-laki dan perempuan Laki-laki gak sama Dengan perempuan Secara berpikirnya Perempuan cendung Ngomongnya banyak Punya anak perempuan Siapin kuping Karena setiap Sekal ditanya Jawabannya banyak Itu karena Dia memang normal Wanita butuh 20 ribu kata per hari Makanya setiap ditanya Dia langsung Gimana Anak kabar Ya apa Tadi kan aku begini Blah 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 Laki-laki gak Dibesatin Gimana anak Alhamdulillah Baik Waalaikumsalam Gitu ada laki-laki Karena laki-laki Berempuan beda Ibu-ibu Gila harus paham Kenapa Kalau ngomong Laki-laki beda Ibu kadang No WA panjang-panjang Cuma dijawab Oke Sip Ya Allah Gue mirip Lapan paragraf Dijawab Oke Emang begitu Laki-laki Yang normal Gak mungkin Laki-laki di WA panjang Dibales panjang juga Terima kasih sayang Atas WA-nya Begitu Menyatu jiwa Semoga WA ini Akan menambah Ikatan cinta kita Ada pun Perbintaan kamu Untuk pindah rumah Kepodok Indah Akan kita bahas Setelah Perstubuhan Nanti Mwah Gak bakalan Ibu Kita harus bicara Karena bicara perempuan Pasti mengaget Mengevaluasi Makanya Ngobrol-ngobrol aja Gak perlu pakai pengantar Itu ngeri tuh Laki-laki Tata ubat Wah aku ada lembur Tata lembur Anak laki-laki juga gitu Kenapa Kalau ngomong laki-laki Jangan Papa harus bicara Sama kami Dulu udah males tuh Pulang Males ya Biasa aja Kangen nih Dalaman kita Gak jalan bareng Kan sebegitu Dan kedua Laki-laki tuh gak suka Duduk berhadapan Gini Kalau ngomong laki-laki itu Jangan begini Bapak punya laki-laki Berhadapan begini Gak suka Karena dia akan Dievaluasi Rosul mencontohkan Kalau laki-laki itu Samping-menyamping Samping-menyamping Dia harus begitu Eh gimana Bahkan Rosul mendudukan Abla Bina Abbas Dalam Ontanya Duduknya Menghadap Kedepan semua Jadi Rosul ngomong itu Tanpa berhadapan muka Karena begitulah Laki-laki Jadi lebih seneng Beda dengan perempuan Kalau bapak lagi Ngetik Nidang buku ini Jelaskan Maka gak ada tuh Anak perempuan Gak lagi Oh iya Bapak denger Dia harus liatin Gimana anak Harus liatin Wanita itu Harus diperhatikan Kan wanita itu Makhluk yang butuh Perhatian Kalau wanita Ngerapet perhatian Larinya ke mal Karena di mal Ada perhatian Perhatian Begitu Itu sejarah Wanita ke mal Karena Kalian gak dapat perhatian Ya paham ya Maka hanya Wanita sekarang Alhamdulillah sih Nggak pernah ke mal Tapi setiap pagi Selalu ada teriakan Paket Terima kasih Terima kasih telah menonton!